Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagainya dengan saya di channel perlihan miniatur pusat informasi transportasi sekarang saya akan mereview sebuah motor Honda Biton keluaran 2014 ini sudah menggunakan injeksi sebelum kita melihat video ini jangan lupa untuk subscribe, tekan like dan jangan lupa juga komentarnya agar saya dapat semangat untuk membuat konten kreatif lainnya pertama-tama kita melihat dari depannya Daewoo ini dari depannya lampunya masih full lamp belum menggunakan LED dan ini untuk spotboard depannya berwarna hitam ini hitam warnanya dan ini untuk suspensi depannya ini menggunakan suspensi teleskopik ini untuk velgnya menggunakan velg s-wheel atau velg racing untuk oporan rodanya ini 80x90x10 ini masih menggunakan band dalam ini bukan band tuples sudah menggunakan ejeksi full injeksi dan ini untuk dashboardnya dashboardnya ini cukup luas ya dan untuk fungsi kontaknya ini sudah menggunakan magnet dan ini untuk tempat akinya dan ini untuk liverynya BGMFI kompak spormatic kompak spormatic dan ini untuk bagian footstep belakangnya ini filter udaranya ini mesinnya belum menggunakan ESP ya atau Enhanced Smart Power dan untuk suspensi dan untuk suspensinya ini menggunakan single 1 WC dan ini untuk bagian shift-innya untuk kapasitas mesinnya sendiri ini 110 cc cukup besar 110 cc cukup kuat kalau ditanjakan dan ini untuk velg belakangnya juga S-wheel pengereman saya penerkangnya masih menggunakan tromol untuk ukuran roda belakangnya ini ukuran roda belakangnya ukuran roda belakangnya 80 x 90 cm masih menggunakan van dalam juga dan untuk standar sampingnya ini sudah elektrik ya kalau di standar samping mesin otomatis mati dan untuk sistem pengereman rem depannya ini sudah menggunakan cakram atau disc brake dengan 1 kaliper kaliper 1 piston mereknya Anishin ya kalipernya dan ini untuk lampu belakangnya lampu belakangnya ini masih full blue lampu lam ya dan ini untuk spatbor belakangnya sangat panjang dan ini untuk knalpotnya ya sudah di kasih cover plastik ini masih menggunakan dinamo starter ya belum menggunakan ACG starter jadi ini starternya lumayan kasar kita lanjut ke bagian saklarnya ini saklarnya sebelah kiri ya kita lanjut ke bagian saklarnya ini saklarnya sebelah kiri ya ada saklarnya lampu sen lakson sama lampu jarak dekat jarak jauh ya dan di sini ada tuas untuk pengereman yang belakang ini tipe CW ya tipe CW bukan CPS dan ini speedometernya masih menggunakan analog semua kita lampu mil ejeksi kita lampu sen sama lampu indikator lampu jauh ya ini untuk indikator kecepatan masih analog kita untuk kilometernya kita untuk kilometernya ini terus ini ada tulisan WCM FKI satu indikator untuk plan bakarnya kita loko huda juga kita yang sebelah kanan ini hanya starter ya kita ke saklar lampu nih tanah sedang menggunakan injeksi saklar lampunya dihilangkan dan ini untuk luas rem depan luas rem depannya masih berfungsi dengan baik ini hand gripnya masih ori keluhan motor kita coba menyalakan kuncinya ini sudah menyala ya sudah on ini kuncinya kita coba menyalakan lampu kusennya bisa kita coba menyalakan klaksonnya rasanya kecil ya rasanya kecil ya ini micanya sudah retak-retak ya keseringan kena panas jadinya seperti ini kalau biar gak retak-retak dikasih seperti kaca film ya biar gak retak-retak seperti ini oke kita coba menyalakan motornya dengan starter kaki ya agar agar tidak kasar bunyinya starternya soalnya nih masih menggunakan starter dinamo ya ini suara mesinnya ya cukup halus ya cukup terawat nih mesinnya tidak ada suara-suara yang aneh ini lampunya sudah masih menyala yang belakang yang depan sudah mati ya ini kayaknya sudah rusak nih sampai segitunya ini lampu depannya tidak terawat nih sampai peyang boletnya sampai ke atas dan ini untuk joknya ya joknya masih asli oke kita matikan lagi dari suaranya nih cukup bagus cuma lagi lampu depannya mati ya lampu belakangnya masih hidup ini mungkin kelistrikannya sudah full DC kayaknya ya full DC atau semi semi full wave gak kurang tahu kayaknya masih semi semi DC kelistrikannya kelistrikannya dan ini untuk minyak remnya ya tampilannya sangat bagus nih di tahun 2014 tahun 2014 ini belum ditelengkapi VITO ESP sama SF ya ini berpendingin udara ya ini pendinginnya pendingin udara untuk olinya ini 800 mili kesimpulan dari video review motor hoda biton 2014 ini mesinnya cukup terawat cuma lampu depannya mati untuk sistem pengereman rem depan sudah menggunakan disk brake yang belakang masih menggunakan romol dan ini motornya kebanyakan masih full pabri ya tidak ada yang divariasi malah lebih bagus yang pabrian ya kalau divariasi menurut saya kurang mantes lah untuk mesin sedih ini sudah cukup bagus nih cuma lampunya radio lampunya akan mati speedometernya ini masih menyala yang lampunya kalau untuk indicator kecepatannya kurang tahu kebetulan yang bahwa cewek ini ownernya ini cewek ini bensinnya suka mau hebis ini untuk tangki bahan-bakan ini mungkin sekitar tiga setengah atau empat literan ini untuk di dalam bagasinya ini cukup luas cukup luas sama seperti yang bitbit saya review sebelumnya ini untuk strippingnya seperti ini warna kuning warna kuning terus ini abu-abu dan merah pinggirnya merah sangat elegan dan full body ini hitam ini fiturnya belum ditengkapi dengan ISP starternya ini masih starter lama starter dinamo bukan ACG jadi starternya kasar bukan bagus terus ini sesisnya belum ringan masih agak berat oke mungkin cukup silahkan dulu video review saya kali ini jangan lupa subscribe like dan komentar dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kalian menyatu ya terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh